Kitab Tawarih yang kedua, pasal 23 Imam Yoyada dan Raja Yoas Setelah enam tahun, Yoyada memperlihatkan kekuatannya. Ia membuat perjanjian dengan para kepala pasukan. Mereka itu ialah Azariah, anak Yeroham, Ismail, anak Yohanan, Azariah, anak Obed, Maaseah, anak Adaya, dan Elisafat, anak Zikri. Mereka pergi mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang Lewi dari seluruh kota Yehuda. Mereka juga mengumpulkan pemimpin keluarga Israel. Kemudian mereka pergi ke Yerusalem. Mereka semua berkumpul dan membuat perjanjian dengan Raja Dibait Allah. Yoyada berkata kepada mereka, Anak Raja yang akan memerintah, inilah yang dijanjikan Tuhan tentang keturunan Daud. Sekarang lakukanlah ini. Sepertiga dari Imam dan orang Lewi yang melakukan tugas pada hari Sabat berjaga pada pintu-pintu. Sepertiganya berada di Istana Raja. Dan sepertiga lagi berjaga di gerbang dasar. Sedangkan yang lainnya tinggal di halaman Ba'i Tuhan. Jangan biarkan ada orang lain masuk ke Ba'i Tuhan. Hanya para Imam dan orang Lewi yang sedang melayani saja yang boleh masuk ke dalam Ba'i Tuhan. Karena mereka itu kudus. Tetapi semua yang lain harus melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Orang Lewi harus mengelilingi Raja bersama pedang mereka. Jika ada orang yang mencoba masuk ke rumah Tuhan, bunuh dia. Pergilah bersama Raja kemanapun dia pergi. Orang Lewi dan semua orang Yehuda menaati semua yang diperintahkan Imam Yuyada. Tidak seorang pun dari kelompok para imam yang dibebas tugaskan Yuyada. Jadi, setiap pemimpin dan anggotanya masuk pada hari Sabat bersama orang yang keluar pada hari Sabat. Imam Yuyada memberikan tombak dan perisai yang kecil milik Raja Daud kepada pegawainya. Senjata-senjata itu disimpan di Ba'i T Allah. Kemudian Yuyada memberitahukan kepada mereka di mana mereka berdiri. Setiap orang memiliki senjata di tangannya. Mereka berdiri di sepanjang jalan dari sisi kanan rumah Tuhan ke sisi kirinya. Mereka berdiri dekat ke mezbah dan rumah Tuhan dan dekat Raja. Mereka membawa keluar anak Raja dan memasang mahkota padanya. Mereka memberi kepadanya salinan hukum. Kemudian mereka mengangkat Yoas menjadi Raja. Yuyada dan anak-anaknya mengurapi Yoas. Mereka berkata, Hidup Raja. Atalia mendengar suara orang berlari-lari ke Ba'i Tuhan dan memuji-muji Raja. Ia datang ke Ba'i Tuhan menemui mereka itu. Dia melihat kepada Raja yang sedang berdiri dekat tiang Raja di jalan masuk. Pejabat-pejabat dan orang yang meniup trompet ada dekat Raja. Orang di negeri itu bergembira dan meniup trompet. Para penyanyi memainkan alat musik dan memimpin orang menyanyikan pujian. Lalu Atalia merobek pakaiannya dan berkata, Pengkhianat, pengkhianat. Imam Yoayada membawa para kepala tentara keluar. Ia berkata kepada mereka, Bawa Atalia keluar dari pasukan. Pakailah pedangmu untuk membunuh siapa saja yang menjadi pengikutnya. Kemudian para imam itu memperingatkan tentara itu. Jangan bunuh Atalia di Ba'i Tuhan. Kemudian mereka menangkap Atalia ketika memasuki pintu gerbang kuda di istana Raja. Lalu mereka membunuhnya di sana. Kemudian Yoayada membuat perjanjian dengan semua orang dan Raja. Mereka semua setuju bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Mereka semua pergi ke rumah berhala Ba'al dan meruntuhkannya. Mereka juga menghancurkan Mizbah dan berhala yang ada dalam rumah itu. Mereka membunuh Matan Imam Ba'al di depan Mizbah Ba'al. Kemudian Yoayada memilih imam-imam yang bertanggung jawab atas Ba'i Tuhan. Mereka adalah orang Lewi dan Daud telah memberikan tugas bagi mereka untuk bertanggung jawab atas Ba'i Tuhan. Mereka mempersembahkan kurban bakaran untuk Tuhan sesuai dengan petunjuk hukum Musa. Mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan bernyanyi sesuai perintah Daud. Yoayada menempatkan penjaga di gerbang Ba'i Tuhan untuk mencegah orang yang tidak kudus masuk ke dalam rumah Tuhan. Yoayada menempatkan panglima tentara, pemimpin, pemerintah, dan semua orang yang ada di negeri itu bersamanya. Kemudian Yoayada membawa raja keluar dari Ba'i Tuhan dan mereka pergi ke gerbang atas di istana raja. Mereka mendudukkan raja ke atas tahta. Semua orang Yehuda sangat berbahagia dan kota Yerusalem damai karena Atalia telah dibunuh dengan pedang.